Hai Assalamualaikum Selamat datang kembali di channel matek dan di video kali ini kita akan ngupreksi Evercos i2 ini supaya bisa install aplikasi tambahan karena kalau kita tahu secara default secara bawaan pabrik ini nggak bisa install aplikasi tambahan Nah untuk bisa install aplikasi tambahan di sini kita harus lakukan pasang CWM dulu dan kita harus sih HPnya sebenarnya tutorialnya ini sangat mudah banget asalkan kalian nggak skip-skip video ini langsung kita mulai aja nah pertama kita nyalakan dulu USB debugging di opsi developer kita masuk ke pengaturan terus tentang ponsel kita tab beberapa kali di nomor bentukan sampai muncul seperti ini ya Opsi pengembang disini sudah muncul Opsi pengembang terus kita nyalakan mana ini USB debugging atau debugging USB ya Nah kalau sudah seperti ini kita pindah ke PC nah disini caranya harus menggunakan PC ya dan saya menggunakan Windows 10 untuk bahan-bahannya ini sudah saya sertakan di deskripsi video ini untuk downloadnya silahkan kalian download ini bahannya bernama bahan hajar Evis atau Evercos i2 nah sebenarnya ini terbagi dalam beberapa file file zip ya namun di sini sudah saya packing kembali supaya lebih simple dan lebih mudah dipahami Oke kita ekstrak file zipnya ini terserah kalian tahu di mana ya ini sebagai contoh saya taruh di folder download kita tunggu aja sampai selesai kita buka di folder bahan hajar Evis terus kalian install aja ini minimal adb fastboot kalian install seperti biasa sampai selesai terus disini kalian install ini dia adb driver installer kita buka aja oke nah disini kita colokin si HPnya ya Evercos i2 kita colok nah disini kita refresh aja nah disini device-nya sudah terdeteksi oke kuncinya untuk bisa berjalan dengan apa ya dengan lancar step-step yang kita akan lalui kalian harus perhatikan disini kuncinya harus terdeteksi HPnya di sini sudah terdeteksi kita install oke kita keluarkan dan langsung kita hajar aja kita masuk ke folder platform tools kita masuk di sini oke dua kali kiri terus kita ketikan adb device enter disini sudah terdeteksi ya list of device terus kita ketikan lagi adb adb reboot bootloader kita enter nah otomatis ini HPnya akan mati dan masuk ke mode fastboot nah kalau sudah seperti ini kita ketikan fastboot fastboot nah disini sudah terdeteksi juga ya ini kode-kodenya fastboot dan langsung kita hajar aja pasang cwm nya untuk file cwm nya disini sudah saya masukkan ke folder ini ya jadi namanya cwm kita ketikan fastboot reboot flash recovery tadi namanya cwm ekstensinya imek key ntar kita tunggu prosesnya sampai selesai nah kalau sudah seperti ini finished ini artinya sudah berhasil ya dan kita reboot si HP nya fastboot fastboot reboot otomatis ini HPnya akan reboot nah sampai disini kita sudah berhasil memasang QM nya tapi belum bisa install aplikasi ya dan di sini belum kita root kita colokan lagi ke PC disini kita atur ke perangkat media kita centang karena kita akan mengirimkan file dari PC ke HP kita keluarkan terus kita copy HP langsung kita kirim aja ya ke HP nya Oke udah selesai dan kita lepas nah ini kita masuk ke CWM kita matiin dulu HP nya nah untuk masuk ke mode CWM ini kita tekan tombol power bersama dengan tombol 2 ini ya nah disini sudah berhasil masuk ke mode CWM kita install zip tadi di nah ini di folder copy ke HP kita install semuanya boleh kita install pertama aplikasi pendukung oke complete terus nah kita install ini dia aplikasi untuk root nya update super su yes install oke berhasil terus kita install lagi ini dia supaya bisa install aplikasi tambahan perlu diingat tweak build pro yes install oke untuk yang satunya ini bisa di install bisa enggak ya bergantung kalian yaitu ubah tombol i2 yaitu mengubah tombol pintasan untuk message dan juga kamera karena disini menurut saya nggak begitu berguna jadi ini bisa kita alih fungsikan menjadi tombol pengatur volume dan langsung kita reboot pun aja ini meskipun tulisnya ribu pun tapi ternyata mati jadi harus menyalakan manual kita tekan tombol power nah ini ada tulisan mengoptimalkan aplikasi nah disini sudah terinstall aplikasi super su untuk aplikasi bloatware bawaan seperti toko 1001 terus ubug universal dan easybook itu otomatis akan terhapus ya tergantikan dengan ini toko mender nah sekarang kita coba install aplikasi ini saya coba kirim file mentahnya dulu dari PC ya oke ini kita coba install aplikasi mentah dan mantap banget disini sudah berhasil install aplikasi taman kita coba buka nah ini dia ini prosesornya ternyata dual-core ya RM Cortex A53 ini sudah 64 bit clock speednya 1,3 GHz GPU-nya Mali-T820 sudah pakai Spreadroom SP9820e informasi RAM total RAM-nya itu 428 MB atau 512 MB ya di sini yang masih bisa kita pakai ini masih aplikasi bawaan yang berjalan ini sisanya masih 236 MB memang ringan banget ya ROM-nya ini karena ya memang nggak banyak kustomisasi oke nah sebenarnya di sini lebih enak itu dipasang Play Store layanan Google Play supaya untuk install aplikasi itu kita nggak harus menggunakan aplikasi mentahan otomatis download aja dan oke balik lagi nah disini sudah saya install Play Store dan juga layanan Google Play jadi ini lebih mantap lagi untuk install aplikasi itu nggak harus pakai file mentahan tinggal kita download aja dan yang paling mantap dengan adanya layanan Google Play ini kita bisa sinkronkan kontak nah untuk cara-caranya silahkan kalian gabung aja di grup Facebooknya Evercoast i2 ini kita coba install aplikasi CPU-Z ya tadi sudah sehapus oke kita coba install dan disini berhasil mantap tadi sudah saya install juga YouTube jadi disini YouTube-nya bisa langsung kita pakai ya nggak kayak bawaannya di dos punya tulisannya bisa untuk YouTube ternyata untuk nonton YouTube harus masuk ke browser dulu kita coba nonton apaan ya nonton ini aja dan untuk resolusinya disini bisa sampai resolusi ini dia ya 480p Dan tadi kita sudah setting ya Untuk mengatur volumenya ini Kita gunakan tombol Tentasan kamera dan message Nah jadi kita bisa mengatur volume Dimana aja ya Dan bagusnya kalau Pakai youtube seperti ini Kita bisa nonton dengan Posisi Nah jadi seperti ini Oke Oke mungkin sekian itu aja Untuk video kali ini Semoga video kali ini bisa Bermanfaat untuk kalian semuanya Dan klik like jika kalian Suka dengan video ini dan share Jika kalian rasa video ini bermanfaat Kita jumpa di video selanjutnya dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh